Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rintang Ayu dari PT. Raja Sukses Propertindo Di video kali ini saya ingin membahas mengenai The importance of maintaining our self-esteem Atau yang bahasa Indonesia ini itu pentingnya kita Dalam menjaga dan merawat kepercayaan diri kita Hampir semua materi di video kali ini Aku ambil dari salah satu blog Mengenai mental health dan self-improvement Namanya itu Very Well Mind Nanti linknya aku kasih di description box Barangkali teman-teman ada yang tertarik dan pengen baca artikelnya secara langsung Bisa langsung klik yang ada di description box Saya pasti menurut Very Well Mind Is your subjective sense of overall personal worth or value And it's similar to self-respect It describes your level of confidence in your abilities and attributes Nah bahasa Indonesia itu adalah self-esteem atau kepercayaan diri adalah perasaan subjektif diri kita sendiri terhadap nilai-nilai pribadi kita dan bisa kita samakan dengan harga diri yang menggambarkan tingkat kepercayaan diri kita terhadap kemampuan diri kita sendiri dan atribut lain Atribut disini itu lebih ke kayak misalnya penampilan dan faktor-faktor eksternal lain Jadi sebenarnya kalau misalnya dilihat dari diri kita sendiri ini self-esteem itu lebih ke tingkat kepercayaan diri kita terhadap diri kita sendiri mengenai khususnya itu kemampuan diri kita Nah kalau dari deskripsi ini bisa disimpulkan bahwa kalau misalnya teman-teman anak-anak yang lebih muda atau masih kecil itu sebenarnya memiliki tingkat self-esteem yang low yang masih rendah Kenapa? Karena teman-teman kita yang masih muda atau anak-anak kecil itu lebih cenderung tidak memahami atau belum memahami kemampuan diri mereka masing-masing Ada yang masih ragu, ada yang masih belum tahu bahkan Nah kalau misalnya udah dewasa, kita semakin beranjak dewasa itu kan pasti ketemu sama masalah, kita ketemu sama challenge, kita ketemu sama orang juga Yang akhirnya makin memperjelas kemampuan diri kita atau bahkan jadi makin berkembang Akhirnya kita tahu nih kemampuan diri kita itu apa aja Jadi semakin kita bertambah dewasa, self-esteem kita itu akan semakin tinggi Dan bisa dikatakan juga, ini aku mau baca dari si Very Well Man itu ya Self-esteem itu menggambarkan kedewasaan kita juga Jadi semakin stable kita, semakin kita stable di self-esteem maksudnya Itu semakin bisa dikatakan kalau kita itu udah dewa Jadi sebenarnya, lebih menguntungkan mana sih kalau misalnya kita memiliki high atau overly high self-esteem Atau slow self-esteem Kita bahas satu-satu Yang pertama, kalau misalnya ada seseorang yang memiliki overly high self-esteem Dia itu bakal overestimate kemampuan diri dia sendiri Jadi dia terlalu meninggikan kemampuan diri dia sendiri Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa dirinya itu udah cukup sukses Dia merasa udah cukup untuk belajar Dan merasa sudah sangat berkemampuan Dan walaupun sebenarnya itu mereka itu gak punya abilities atau gak punya kemampuan Sesuai dengan persepsi mereka masing-masing Akhirnya mereka itu bakal struggle Bakal susah untuk memaintain relationship bersama orang-orang yang kebetulan berkegiatan sama dia Misalnya ada, misalnya di dunia kerja nih Kita punya orang yang kenal seseorang yang overly high self-esteem Level self-esteemnya Dia itu bakal ngerasa, oh aku bisa ini, aku bisa ini, bisa itu Tapi dia tidak bisa menunjukkan kemampuan dia itu apakah sesuai dengan ekspektasi dia Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang jadi ngerasa gak suka nih sama orang itu Itu kalau misalnya dia punya overly high self-esteem Tapi kebalikannya, kalau misalnya seseorang mempunyai low self-esteem level Dia itu bakal ngerasa sangat ragu terhadap kemampuan diri dia sendiri Dan menganggap dia itu gak bisa apa-apa Dia menganggap dia itu tidak dicintai atau tidak worth it, tidak bernilai gitu Akhirnya dia itu gak bisa menunjukkan kemampuan diri dia sendiri Dan tentu berakibat sama orang-orang di sekitar dia Kalau misalnya dari diri kita sendiri udah gak percaya diri apalagi orang lain Jadi sebenarnya level self-esteem yang paling baik itu adalah healthy self-esteem Healthy self-esteem itu dimana kita bisa menganggap diri kita itu sebenarnya sama sama orang lain Tapi kita bisa tahu kemampuan diri kita itu yang paling baik di bagian mana Tapi bukan berarti juga dengan paling baik itu kita bisa menganggap orang lain itu di bawah kita Dan juga kita bisa menghargai boundaries yang ada di diri kita Kita udah tahu nih kemampuan diri kita itu segini Jangan sampai orang lain ataupun siapapun mendikte kita untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita Yang akhirnya nanti bakal jadi bumerang bagi diri kita sendiri Misalnya kita diminta untuk melakukan sesuatu Terus gagal nih karena kita gak set boundaries Dan di luar kemampuan kita Akhirnya orang-orang menilai kita itu sebagai seseorang yang gagal Padahal sebenarnya kita itu gak set boundaries nih Kita gak bilang kalau misalnya kita gak bisa ngelakuin hal itu Jadi orang-orang yang memiliki healthy self-esteem level Itu salah satu cirinya itu memiliki kemampuan untuk meng-set boundaries dia Memberikan batasan-batasan terhadap apa-apa aja yang bisa diakukan dan tidak bisa diakukan Kalau kita sudah bisa mencapai level self-esteem yang healthy Kita itu akan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik Self-confidence kita itu naik Kita udah pahami kemampuan diri kita apa Dengan memahami kemampuan diri kita bisa tahu cara memecahkan masalah Sesuai dengan kemampuan diri kita itu bagaimana Jadi kita lebih istilahnya kayak lebih mapan Lebih berani dalam mengambil keputusan Dan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan atau orang lain Terus kita juga lebih kenal terhadap diri kita sendiri Jadi kita lebih tahu identity kita itu apa Kita lebih tahu boundaries-boundaries kita juga apa Nah dengan diketahuinya dan dengan berkembangnya Self-confidence dan identity Kita tuh jadi merasa secure terhadap diri kita Kita merasa aman nih Kita makin yakin dan makin merasa Kita itu bisa melewati setiap masalah Ataupun setiap persoalan dengan baik Karena kita sudah mengenal dan kita sudah lebih percaya diri terhadap diri kita sendiri Oke sekian dulu video dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh